halo halo semua berjumpa kembali dengan channel otomotif enafis 03 kali ini kita akan membahas tentang speedometer vario 150 kendalanya tadi backlight nya hidup cuman semua tulisannya mati ini kalian bisa atas ini dengan mudah atau biasa disebut dengan jalur 150 dimana itu jalur 150 ini saya matikan dulu biar rekan-rekan bisa melihat jalur 150 itu adalah di bagian Hai ini ya jalur paling rentan di speedometer nih yang sering putus di bagian sini di bagian sini sering putus Hai Nah kalau kalian menemukan seperti ini tinggal di jemper aja di bagian ini satu di bagian ini satu jemper ya kemudian kita jemper lagi di bagian yang ini satu Hai kebagian sini satu sangat mudah saya akan dekatkan Hai nah ya Nah seperti ini menampakan jadi alur yang ini alur yang ini kelihatan hitam ini adalah jalur yang putus mengalami kropos ini cukup kalian jemper seperti pada video berikut ini nah nanti otomatis kalau sudah di jemper seperti ini dapat dipastikan kalau motherboard daripada speedometer vario tersebut masih dalam kondisi baik dalam artian tidak terbakar dari komponen-komponen tersebut maka dapat terpastikan speedometer akan normal kembali seperti yang saya perlihatkan pada video ini saya pertama mengecek kondisi motherboard kondisi motherboard total daripada semua semua motherboard ini motherboard sepeda motor ini kita identifikasi terlebih dahulu Apakah ada komponen dari motherboard yang terbakar itu ya tetapi dari 100 yang saya temui paling yang terbakar motherboard hanya 5-10 saja sisanya hanya mengalami kerusakan pada jalur daripada motherboard tersebut jadi kalian bisa menggunakan multitester untuk mengidentifikasi jalur mana yang rusak jalur mana yang putus sehingga arus tidak bisa menyambung dan tidak bisa menampilkan pada display daripada speedometer tersebut nah ini sudah kita tangani maka kita akan coba ya hidup semua setelah hidup kalian jangan happy terlebih dahulu pastikan speedometernya berjalan dengan normal ya kalau sudah seperti ini kita agak buka gasnya sedikit nah ini kan dua cuman RPMnya belum muncul ya kita akan membesarkan sedikit nah itu garis RPMnya sudah muncul dapat dipastikan sepeda motor dan apa motherboard daripada varian ini sudah kembali berfungsi dengan baik sampai ketemu kembali di channel NAPIS 03 kita akan membahas seputar dunia otomotif yang ada di Indonesia terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya